Halo semuanya, kembali lagi di channel Horeplamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Bandai HG1-1-4 GNX3 Elos Type. Ini adalah model kit dari lini HG003 yang saya bahas di bulan Oktober ini, yang mana menjadi kit Bandai satu-satunya untuk tema Double Oktober tahun 2024. Dan kit ini menjadi kit GNX kedua yang saya rakit, setelah beberapa bulan yang lalu saya merakit GNX warna abu-abu. Seperti biasa, saya mendapatkan kit ini melalui Tokopedia dengan harga Rp180.000 dari toko yang bernama HQ of Gundam. Di dalam boxnya sendiri terdapat dua buah kantong plastik yang berisi empat buah ranar, selembar stiker, serta kertas petunjuk rakit atau kertas manual. HG GNX3 Elos Type ini membeli bentuk yang cukup unik, namun terlihat keren dengan detail-detail yang bagus. Dan menurut saya, GNX ini merupakan mobile suit type grand terbaik di seris Double O. Proses rakitnya sendiri pun cukup mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama, dengan hasil yang cukup memuaskan. Jika dilihat secara 360 derajat, GNX3 Elos Type ini memang terlihat keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluat yang keren serta proporsi yang cukup bagus. Dengan senjata berbentuk tombaknya, kit ini memiliki kesan seperti mobile suit bertipe Knight atau Kesatria. Kit ini memiliki kombinasi warna merah, putih, serta coklat gelap yang menurut saya cukup bagus, sedangkan untuk separasi warnanya sendiri sudah cukup akurat, meskipun masih membutuhkan file stiker. Untuk file stikernya kurang lebih seperti ini, hanya stiker berwarna ungu untuk bagian kepala dan dada saja yang saya pasang. Kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Gundam XIA dan HG GNX. Di sini terlihat bahwa GNX3 Elos Type ini lebih tinggi dari Gundam XIA, dan tentu saja setinggi GNX abu-abu. Perbedaan antara kedua kit GNX ini pun tidak banyak, hanya berbeda bentuk bahu, dada, dan traster di bagian front skirt. Tentu saja berbeda warna juga. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah tangan alternatif terbuka untuk tangan kiri, memiliki bentuk yang keren dengan detail yang bagus, serta warna putih dan coklat gelap. Lalu yang kedua adalah GN Lens, memiliki bentuk yang cukup unik namun terlihat keren, detail-detailnya cukup bagus dengan kombinasi warna merah dan coklat gelap. Bagian ini bisa ditarik, lalu bagian handle-nya bisa dibuka. Ada juga handle kedua yang bisa dibuka. Bisa digunakan dengan cara begini, atau bisa digenggam dengan cara seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari GNX3 dengan GN Lens. Kemudian yang ketiga adalah GN Beam Riffle, memiliki bentuk yang keren dengan detail yang bagus, serta warna coklat gelap saja. Bagian konektornya ini bisa dibutar-putar, serta handle keduanya bisa ditarik, lalu dibutar ke kiri maupun ke kanan. Cara menggunakannya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari GNX3 dengan GN Beam Riffle. Yang keempat adalah GN Shield, memiliki bentuk yang keren, detail yang bagus, serta kombinasi warna merah dan putih. Bagian konektornya ini bisa diputar ke kanan dan ke kiri. Cara menggunakannya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari GNX3 dengan GN Shield. Sedangkan yang terakhir adalah GN Beam Saber, memiliki bentuk yang simpel dan berwarna putih, disertai juga dengan Beam Effect berwarna Clear Pink. Cara memegangnya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari GNX3 dengan GN Beam Saber. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menunduk, lalu menengada sedikit, bisa dimiring-miringkan namun juga sedikit, sayangnya tidak bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat sejauh ini saja, lalu ada mekanisme dada dan bahu yang bisa digerakkan cukup bebas, serta bisa diputar 360 derajat. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa diteguk 90 derajat, dan pergelangan tangan bisa digerakkan cukup bebas, serta bisa diputar 360 derajat. Perutnya bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini, traster yang menyatu di bagian front skitnya bisa diputar naik turun, sedangkan back skitnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan hanya sedikit, lalu ke belakang cukup jauh, serta ke samping hanya seperti ini saja. Pahannya bisa diputar-putar, serta lututnya bisa diteguk lebih dari 90 derajat, dan bagian belakangnya bisa dibuka naik turun seperti ini. Lalu untuk pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, lalu ke samping sedikit, serta bisa diputar 360 derajat. Sedangkan untuk armor pergelangan kakinya bisa digerakkan naik turun seperti ini. Dengan harga Rp180.000, tentu saja haki GNX-3 Elos Type ini sangat worth it untuk dibeli, memiliki bentuk yang keren, senjata yang lumayan banyak, dan proses rakitnya yang cukup mudah dan cepat. Sayangnya, kita ini memiliki artikulasi yang cukup terbatas, sehingga cukup susah untuk pose-pose yang dinamis. Di pasaran sendiri, kita ini sudah cukup susah untuk dicari, jadi untuk alternatifnya hanya ada GNX yang pertama, yang mana dibanderol dengan harga yang sama, yakni mulai dari Rp180.000. Menurut saya pun, GNX yang pertama juga cukup recommended untuk di koleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian saja, apakah mau koleksinya atau tidak. Dan untuk review-nya kurang lebih seperti itu saja, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!